Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, Pok MC Tengah Sob ya, nah begitu Sob ya, kokilang Sob, nah begitu Sob ya. Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob ya, tutorial-tutur yang setobok di digital, begitu Sob ya, yang oke punya, udah modern, udah canggih, udah gaul banget, begitu Sob ya, jaman kekinian, begitu Sob ya. Lo yang belum pada pasang setobok di digital ini, begitu Sob ya, segera pasang setobok di digital ini, begitu Sob ya, biar gambarnya itu jernih, gitu Sob ya, ga ada sebutnya lagi, begitu Sob ya. Mau di TV tabu, mau di TV jadul, bisa Sob ya, dipasang setobok di digital ini, kan gokil banget, begitu Sob ya. Nah kali ini Sob ya, gue menggunakan setobok dari Sogo Royal, gitu Sob ya, DPPT2, begitu Sob ya, yang oke punya tentunya, begitu Sob ya. Nah kali ini Sob ya, tutorialnya gitu Sob ya, gitu, bagaimana sih cara kita mereset ulang, ataupun mereset kebawaan depur lagi, kebawaan pabrik Sob ya, gitu, saya tobok dari Sogo Royal ini, begitu Sob ya. Pertanyaannya, bang kenapa sih harus di reset segala, begitu, bikin memet, bikin acara yang ga ada kerjaan, begitu Sob ya, pasti pertanyaan seperti itu Sob ya, kurang kerjaan banget, begitu, bagaimana nanti kalau rusak, bagaimana nanti kalau error, begitu Sob ya. Tidak Sob ya, tidak error, tidak rusak Sob ya, di reset ke pengaturan pabrik ini, justru Sob ya, gitu, justru ini membantu Sob ya, gitu, mengembalikan keseteran pabrik kebawaan depur lagi, itu, jika gitu Sob ya, gitu, mengalami sebuah error-error, ataupun program-program pengaturan di sini Sob ya, di icon menu-menu ini, yang lo udah roba-roba siarannya, lalu ga bisa dibalikin lagi ke depurnya, gitu, set siarannya, namanya yang sudah diroba, malas program satu-satu, begitu Sob ya. Nah, di sini Sob ya, di set obok Sob ini, bisa Sob ya, di reset ke pengaturan pabrik ini, Sob ya, nah, di sini Sob ya, adanya Sob ya, jadi, pengaturan, ataupun di sini settingan-settingan yang sudah lo roba, tidak bisa dikembalikan lagi ke depurnya, ataupun siarannya Sob ya, yang udah acak-acakan ga karuan, itu, programnya, di sini Sob ya, nah, ini Sob ya, begitu, jadi bisa Sob ya, gitu, mengalami error-error pengaturan yang tidak bisa dikembalikan lagi ke depurnya, gitu Sob ya, nah, di reset ulang ke pabrik ini, maka set obok ini akan menjadi seperti baru lagi, ataupun seteran pengaturannya, menjadi kebawaan pabriknya lagi, gitu Sob ya, kebawaan setandarnya lagi, nah, seperti Sob ya, manfaatnya, begitu, jadi oke punya, begitu Sob ya, nah, lalu bagaimana cara untuk ininya Sob ya, gitu, untuk cara mereset, ataupun mengembalikan lagi ke pengaturan awal ini Sob ya, nah, gue kasih dulu Sob ya, caranya, nah, seperti ketampilan awal dulu Sob ya, biar lo pada ngeh, begitu Sob ya, nah, selanjut Sob ya, kalau sudah tampilan seperti ini, lo tekan aja menu di bagian sini Sob ya, di remote-nya ini, lalu dicengklingin, oke, seperti ini Sob, cengkling, nah, seperti ini, maka di sini akan ada ikon sini Sob ya, gitu, sejumlah 12 ikon ini, maka di sini langsung aja Sob ya, gulirkan ke bagian pengaturan ini Sob, nah, yang gambar gerigi itu Sob ya, nah, yang gambar gerigi itu Sob ya, di bagian gerigi ini Sob ya, lalu lo cengklingin aja, oke, di sini Sob, cengkling, seperti ini Sob ya, maka di sini akan keluar seperti Sob ya, gitu, 4 deretan ke bawah Sob ya, ini, bimbingan orang tua, atur kata Sandy, kembali ke setingan pabrik, waktu, nah, di sini Sob, di bagian ini Sob ya, kembali ke setingan pabrik ini Sob ya, maka di sini akan mereset ke seteran pabriknya, ataupun ke depunya lagi, tinggal lo tekan aja Sob ya, oke, di sini, cengkling, nah, di sini, lalu di sini akan diminta, masukkan kata Sandy Sob ya, masukkan kata Sandy, standarnya Sob ya, jika Sandy ini belum lo roba, begitu Sob ya, kosongnya 6 kali Sob, gue di sini mau masukin Sob ya, cengkling, 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 nah, di sini, maka tinggal lo tekan aja, oke, untuk ini Sob ya, untuk mereset ke pengaturan awal lagi, gue tekan oke di sini Sob ya, cengkling, seperti ini Sob ya, nah, seperti ini, kita tunggu aja Sob ya, gitu, kita tunggu, sampai ini prosesnya selesai, begitu Sob ya, nah, ini, sudah selesai Sob ya, cepat banget, nah, di sini, akan kembali tampilan seperti depunya Sob ya, pada awal lo, pada membeli ini, set obok ini, gitu Sob ya, suruh memasukkan lo lagi kode pos di sini Sob ya, gitu, ada setelannya di sini Sob ya, nah, di sini gue akan masukin, kode pos gue dulu Sob ya, tinggal lo masukin aja Sob ya, seperti pada awalnya, 3, 4, 1, 6, 3 Sob ya, nih, kode pos gue, nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, lo cengklingin aja, oke, di sini, selanjutnya lo tinggal gulingin ke bawah sini, nah, untuk mencari salurannya Sob ya, kita cari saluran lagi Sob ya, apakah ini salurannya bang, takutnya nanti berubah salurannya ini, enggak Sob ya, enggak berubah, jadi enggak berkurang salurannya ini, gitu Sob ya, jadi salurannya masih tetap seperti pada bawaannya Sob ya, gitu, tetapi, apa semua settingan-settingan yang sudah kita setting di sini, akan berubah ke depu lagi, begitu Sob ya, lalu tinggal cengklingin aja, oke Sob ya, untuk mencari saluran ini, nah, di sini, maka akan menyekain secara otomatis Sob ya, kita tungguin Sob ya, prosesnya hingga selesai, nanti kita lihat Sob ya, apakah siaran ini, masih tetap pada bawaannya Sob ya, apakah setobok ini rusak Sob ya, setelah direset ulang ini, begitu, kita tunggu Sob, begitu Sob ya, Oh Sob ya, udah tampil tuh, 10 siaran Sob ya, tuh, udah 10 sirian siaran Sob ya, tuh, seperti ini, kita tunggu Sob, seperti pada awalnya Sob ya, hingga 100%, tuh, 20 siaran Sob ya, gitu, yang tadinya jumlah punya gua ini Sob ya, siaran di sini ada 33 ataupun 34 Sob ya, kita lihat Sob, nanti hasil Sob ya, setelah direset ulang ini Sob ya, semua setelahnya ini akan berubah Sob ya, jadi, seakan-akan ini setobok ini baru kembali, tuh Sob, udah 33 siaran Sob ya, tuh, jadi enggak, enggak berkurang Sob ya, siaran channelnya ini, nah, betul Sob ya, 33 siaran ini Sob ya, ada yang tertangkap oleh setobok Sogo ini, begitu Sob ya, tuh, seperti ini Sob ya, gua amut lagi Sob ya, nah, yang tadinya gua amut ini jadi berubah Sob ya, kebawaan depunya lagi, dan di sini tidak ada yang berubah Sob ya, gitu, tuh, siarannya Sob ya, 33 siaran, ini Sob ya, jadi siarannya itu enggak berubah, tuh Sob ya, banyak banget, begitu Sob ya, tuh, jadi tidak ada yang berubah Sob ya, di sini siarannya, begitu, 28, begitu Sob ya, selanjutnya gua lihat menu dari sini, apakah menunya ini berubah, dan tidak berubah Sob ya, begitu, nah ini udah kebawaan depunya lagi, kebawaan pabriknya lagi, Jadi caranya mudah banget sob ya Mereset ulang kebawaan depulnya Ataupun kebawaan pabriknya ini Setobok ini Hujus setobok Sogo Royal ini Begitu sob ya Oke sob Segini aja ya videonya sob ya Tutorial gitu sob ya Cara mereset Mengembalikan kestilat pabrik Ataupun cara mereset Mengatur ulang kestilat pabrik ini Kebawaan depulnya lagi sob ya Hujus untuk di setobok Sogo Royal ini Caranya mudah banget Begitu sob ya Tinggal lo ke bagian pengaturan ini Begitu sob ya Di bagian pengaturan ini Nah selanjutnya tinggal lo atur aja Ini sob ya Kembali ke setelan pabrik Tinggal lo cenggerin Oke damas pun kata tadi Maka disini Akan mereset ulang Kestilat pabrik lagi Begitu Kebawaan depulnya lagi Begitu sob ya Oke sob Terima kasih sob ya Gitu loh Pada yang udah berkunjung di channel Pokk MC ini Yang belum pada subscribe Disubscribe dulu Begitu sob ya Biar pada gokil Begitu sob ya Oke sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh